Pemirsa pasca temuan Satgas Pangan Sumatera Utara atas dugaan penimbunan 1,1 juta kilogram minyak goreng, aktivitas pabrik masih berjalan normal. Meski warga di sekitar tinggal dekat dengan pabrik, tapi masih sulit mendapatkan minyak goreng. Aktivitas pabrik minyak goreng yang berada di Jalan Sudirman Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara ini berjalan normal. Mobil tangki pembawa minyak kelapa sawit atau CPO tetap melakukan aktivitas bongkar muak. Polisi yang sebelumnya berjaga ketat dan garis polisi pun sudah tidak terlihat, hanya petugas keamanan pabrik yang bertugas. Sementara itu warga sekitar lokasi pabrik tidak mengetahui adanya penimbunan yang dilakukan di tempat ini. Warga hanya mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak goreng meskipun mereka tinggal dikelilingi pabrik minyak goreng. Meski polisi sudah turun ke lokasi melakukan pemeriksaan, namun hasil temuan masih dalam penyelidikan. Dan pemeriksa kami telah terhubung dengan Kepala Kanwil 1 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Rido Pamungka. Selamat malam Pak Rido. Selamat malam. Baik Pak Rido, Anda melihat dugaan penimbunan ini seperti apa? Namun dari pihak perusahaan sendiri menyebutkan bahwa ini adalah untuk kebutuhan produksi makanan di dalam merah yang sama. Kalau dari sisi KPBO, dari sisi perspektif persengan usaha, kita melihat bahwa penimbunan itu dalam rangka untuk mengatur harga di pasar, nasa harga di masyarakat. Jika terjadi penimbunan maka akan terjadi kelangkahan minyak goreng di pasar dan itu akan meningkatkan harga jual. Kita harus beriksa juga apakah penimbunan ini juga memiliki posisi dominan di pasar. Karena ketika dia memiliki posisi dominan di pasar, maka dia akan bisa mengatur harga dengan latar penimbunan. Atau ketika dia tidak menanggap posisi dominan, dia akan secara bersama-sama dengan pelaku-pelaku lain untuk menahan pasokan. Atau dari perspektif KPBO, kita ingin melihat bahwa terjadi dalam peningkatan secara bersama atau disebut kartel. Kalau dari sisi ketika HET sudah ditengahkan oleh pemerintah, tentu ini tidak menjadi tidak terkait lagi penimbunannya untuk dalam rangka mengatur harga di pasar. Mungkin ada motif yang lain yang harus didalami, baik itu oleh KPBO juga sama atau kedalaman atau oleh kepolisian. Bukan, istilah penimbunan di kepolisian ini mungkin yang berbeda dengan yang diketahuan oleh KPBO. Polisian ini terkait dengan penimbunan untuk antok-kok penting. Itu ada aturan yang tersebut. Berapa kira-kira yang bisa disebut sebagai penimbunan? Apakah memang ini hal yang normal dilakukan oleh produsen untuk stop lama misalnya 3 hari itu mati hari yang wajar? Atau itu sudah dikategori sebagai penimbunan, itu karena HET polisian. Jadi kita tunjukkan, itu dari keterangan pihak produsen. Baik, Pak Arido sejauh ini keterangan dari pihak perusahaan menyebutkan bahwa minyak goreng ini bukan ditimbun, tapi memang pesanan untuk kebutuhan produksi internal merek yang lain di dalam grup itu. Tanggapan Anda untuk 1,1 juta kilogram ini? Itu juga harus kita jatuhkan ya, karena kalau informasinya adalah untuk industri di istan, kita harus lihat juga apakah itu minyak goreng curah atau minyak goreng kemasan. Untuk industri biasanya kan minyak goreng curah. Menurut Anda ini, kita perlu menurutkan minyak goreng kemasan yang berapa dan minyak goreng curah berapa ya. Karena khususannya adalah, kalau disebutkan memang sudah bersana. Padahal mungkin, jangan ada yang bisa. Nah, kita cek lagi juga keterangan pihak perusahaan. Baik, Pak Ridho, kalau menurut KPPU, dengan temuan sebanyak ini dan dari visual yang kami lihat, memang ini dalam bentuk minyak goreng kemasan. Apakah bisa dikatakan penimbunan ini, apa ya, bisa dibilang aktivitas kartel? Tadi saya sampaikan, kalau kartel itu pasti dilakukan dengan secara bersama-sama. Karena untuk bisa mengefektifkan harga pasar atau mempengaruhi pasar, dia memiliki posisi yang dominan. Kalau hanya satu pelakun tahan dan dia mempengaruhinya tidak dominan, dia tidak bisa mempengaruhi pasar. Tapi beda dengan penimbunan dalam versi mungkin kepolisian terkait dengan penyimpanan barang kokok penting. Apalagi ketika masyarakat sedang membutuhkan. Ini mungkin yang akan menjadi pertimbangan lain. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Ridho Pamungkas. Kita harapkan masalah harga minyak goreng ini cepat selesai karena satu bulan lagi ini menjelang bulan Ramadan dan pastinya harga-harga akan kembali naik lagi. Dan semoga kelangkaan juga segera teratasi. Terima kasih banyak Pak Ridho atas informasinya di Anusrum.